Intro Halo friend Balik lagi di R5 Managing Channel Dan tentunya sama gue Oke my friend Kali ini gue ditemani sama my wife Dan vlog kali ini kita berbeda Nggak ngomongin soal motor Tapi baru aja Teman-teman dari tim Balap 4S1M dan juga Jiren Sudah pulang ke Indonesia Ke Jakarta Dan mungkin udah pada nyampe Ke tempat masing-masing Jogja, Solo, Lombok Makassar Mungkin semua udah pada nyampe Alhamdulillah mereka udah pada nyampe Nah tinggal kita berdua ini Mengisi waktu kosong Karena ini merupakan first time Untuk my wife Datang ke Jepang Termasuk gue sih sebenernya Karena selama ini Walaupun udah belasan kali Mungkin ke Jepang Tapi nggak pernah Jalan-jalan Atau nggak pernah Menikmati negara Jepang Karena urusannya selalu dari Bandara Ke sirkuit Hotel sirkuit Hotel sirkuit Selanjutnya selesai balap Dan balik lagi ke bandara Nah Tapi kali ini Kita mau Coba jalan-jalan Dan sekarang kita berada di Sugamo 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 Dekat-dekat situ Nah sekarang ini kita mau kemana mam Kita mau coba ke Kyoto Jalan berdua ke Kyoto Kita akan coba naik Sinkansen Naik kereta Dan kita akan coba naik Sinkansen Nah Sekarang ini Di depan ini Kita udah berada di Stasiunnya Nishi Sugamo Kalau begitu Kita ikutin yuk Keseruan perjalanan kita Kita juga masih random Belum tau nginep dimana mam Nanti di jalan aja kita Sambil cari-cari Searching-searching ya Maunya yang kayak gimana tempatnya Yang seru lah Yang seru Yang romantis ya Yeay Bentar pada iri My friend yang joklo Oke kalau gitu Kita lanjut ke perjalanan yuk mam Karena kita udah jalan tadi Tempat tinggal kita Kurang lebih sekitar 10 menit kita jalan ya Paling berapa ratus meter Begitu Kita jalankan udah di stasiun Saatnya kita melanjutkan perjalanan Oke my friend Yang mau ikutin pokoknya Mari kita Let's go Oke kita menuju ke bawah nih my friend Ini udah di Depan stasiun Sugamo Tapi kita mesti Turun ke bawah Dan Kita lihat Sepertinya kita harus pindah jalur Jadi kita harus ke mana dulu mam Dari stasiun Ngesin Sugamo Otemachi Ke Otemachi Oh ke nomor 9 Sekarang kita ke 16 Jadi kita naik kereta Ke nomor 9 Oke kalau gitu kita lanjut mam Awas jangan sampai secara arah Nah sekarang kita lagi mau beli tiket nih my friend Cuman ini kita lagi sedikit bingung Karena tulisannya tulisan kanji Tapi ini kita tau Tujuan kita nih mau ke Otemachi disini Tapi ini gak ada Harganya Ini yang lain kan ada harga nih Ini gak ada harga Ini aja doang To subway is recommended Oh ini nih To access this station To subway is recommended Oh To subway Iya maksudnya kalau yang ada loko Ini dia bisa langsung nyambung ke subway nih Stasiun gede Terus nyambung ke subway Oh makanya dia recommend Supaya gak terlalu banyak jalan Iya Yes mantap Kita lagi nanjan ini way friend Saat Chok Ata 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 What Ata 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 30 1,330 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 8 Sekarang kita udah dapet 330 ternyata harganya Cuman karena kita bingung disini gak ada Ternyata dia pake Yang sama tuh Rata-rata Kalau kemarin kita deket Cuman 160an Ini agak jauh 330 kurang lebih sekitar 34.000 atau 35.000 Oke kalau gitu kita berangkat LUNCUU Ternyata ini line untuk yang global Yang besar Ternyata kita bingung disitu gak ada harga Metro ini RL Yang besar-besar Yang kecil-kecil ini Main subway Bawa tanah Dan ternyata ini ada loh tuh Otemaci 220 Kita belinya yang 330 Ternyata orang Jepang juga Karena kalau mereka rutinitasnya gak pernah kesana Ya mereka gak tau juga kayaknya Tapi anyway gak apa-apa lah Yang penting udah dibantuin itu Hikmahnya tadi kita ngobrol-ngobrol Sama orang nanya-nanya Ini kita baru gak Ternyata harusnya 220 Tapi ini kita 330 Rungi 90 Tapi biasanya kalau kayak kemarin tuh Kalau ada di sana ada mesin Bisa tuker ya Bisa refund Yang ganti tiket Karena ada nilainya Oke Let's go When all of our embers Became ashes of grain Nah ini mah pria nih Dan sampai salatnya ada line 1 sama 2 Jadi kita di line berapa bang? 2 Kita di line 2 Line 1 Ini line 2 tuh disini tuh Oh salah ya 2 tuh 17 sampai 27 Tapi ini Burem kok Warnanya burem Ini line 1 Line 1 kita mau ke Nomor 9 Jadi kita menggunakan line 1 Satu Datang Ini kalau berjumpa Anak-anak sekolah dia Oke kita udah dalam kereta Menuju ke Otemachi Station Kurang lebih 15 menit 15 menit 15 menit 7 stop 7 kali pemberhentian Kita naik subway Ini kereta bawah tangan Jadi di Jepang tuh ada Subway Ada Metro Ada yang Kereta yang buat di Yang raya juga ya Oh tram Ada tram Ada shinkansen Banyak dia transportasi Dan prioritas mereka Milih naik kereta Sama naik sepeda Iya Tenggara naik sepeda Banyak juga Tapi Toknya macet juga Ramya juga ya Oke Padat Padat Oke Gak bisa terlalu banyak ngomong Karena disini pada Kita lanjut Tenggara naik Next station Seperti Masih Karena kita akan turun Tenggara naik Ini kalo di Jepang Kalo naik eskalator Gini tertip Kalo sebelah kiri Ngantri Ngantri Tuh Jadi Sebelah kiri ngantri Yang sebelah kanan Kosong Supaya pada bisa Kalo mau buru-buru Buat jalan Jadi memang udah tertip Kita mau kemana mam Keluar Stasiun Tokyo Keluar Stasiun Tokyo Keluar di D1 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 Berada di ujung sana Ujung Karena lebih deket ya Iya Jalan nya 300 meter 300 meter Ke stasiun Tokyo Masih semangat? Semangat terus Semangat terus Yee I've been searching for the right time Kiri mam Wow Wow Naik tangga Bopo pam mam Wrong way Hehehe Tuh panahnya But there's never a right time Only a wrong time Gak apa-apa Biar exercise Gak apa-apa Aduh Aduh Biar ada Scalator di sebelahnya Biar ada Yang tangga Tapi gak mau apa Itu kemana arahnya? Ayo You go underground And I wish I could just be honest Oke itu ada petunjuk Shinkansen Tuh Lurus ke JR Line Terus mam Oke Jadi tadi kita udah nyampe di gate ya Udah nyampe di gate Tapi Gak bisa beli tiket Gak bisa beli tiket Karena disitu cuma ada mesin untuk tiketnya GR Tokyo Station Nah sementara kita mau naik Shinkansen gitu Shinkansen Abis nanya Tadi Curu cari gate yang Lebih besar Katanya Lu jangan di underground Gue aja orang Jepang Di underground Itu susah Mendingan kita naik ke atas gitu Jadi sekarang kita lagi Lihat peta Gak apa-apa ya mam Jangan jalan begini ya Eh gak capek ya Gak Gak tau karena bener-bener pengalaman Pertama Pengalaman pertama kita di Jepang Nanti ya alhamdulillah kalo mami seneng Seneng ya mam Bentap Begitu kita cari lagi Let's go Kita keluarnya dari M berapa Nih M1 Iya kita sekarang disitu Nah kita disuruhin tengah itu Ini Yang Ya kita disitu Coba yuk kita tanya yuk Let's go Yee kita dapat juga Tempat beli tiket Nah abis nanya sama itu Ya tanya Terus kita bilang kita mau beli tiket Sinkansen Oh ternyata ada disini mesinnya Oke Oh ini mesinnya besar Tadi mesinnya dikit Sekarang ada Sekarang jam berapa 12.30 Oke kita dapat tiketnya Kita masukkan Stasiun Tokyo rame banget ya mam Iya Di bawah mall Kita lagi bingung Hahaha Dari jalur Ketanya Tapi kalo kata myweb Jalur biru ya mam Iya Kereta yang biru Nah ini kereta yang biru Nanti kita tanya dulu sama security Bener ternyata ini Ayo masuk myweb I don't wanna say goodbye And if I can't fix this I hope you believe that I tried 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 Udah ditalaminya, tapi tadi iseng sebenernya pengen tau pengen tutorial gitu ceritanya Tutorialnya gagal, akhirnya menggiru si Kandi tiket lagi, dia dibantuin deh Dibantuin selanjutnya, dan sampai sekarang juga gak ngerti cara beri tiketnya gimana Ntar kita coba gimana, jangan patah semangat Sekarang perjalanan ke Kyoto, kurang lebih 5 jam 5 jam perjalanan Masukkan jalanan buat apa itu Akhirnya kita mendarat juga Mendarat, kita tiba juga di stasiun Kyoto Atau kan udah nyampe Oke Sekarang kita kemana, Seng? 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 Jumbo 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 Sepiring berdua aja Cukup ini Wow Punya Mami Ngebul-ngebul gitu Selamat makan Wah Ini si Joshua Sebelum gua takut kuahnya udah ngepanas Apa ini? Chicken Chicken, you're asking chicken right? Ya ben Hah? Look at like chicken Hahaha Auto panik Cabe Sendok cabenya cimit banget Ini sendok cabe Atau korek cookie? Hahaha Kalau kata mau eweb Cabe apa? Cabe bohongan Cabe bener ya bang? Ini Oh Tuang semua langsung Eh jangan pinjam sendok ini Kira ini masih dituari semua Dua sendok lah ya Dua sendok lah ya Dua sendok lah ya Sikat Ih ntar ini kepedesan lo langannya Sendok gue Iya Rind Mari makan Makan apa itu? Udon Beef Ini pasannya Yang Jumbo Pasannya yang Jumbo Gainya tuh Gila pakai basic dong bang Tuh Bener-bener jembo Maksudnya tuh Buat cabai dong Makan dulu Makan Oke kita udah naik bus Sekarang mau menuju ke hotel Kita naik bus ini Busnya jauh deket 230 Kalau anak-anak 120 Ada 9 pembersihan Dan Ini udah masuk ke pembersihan kedua Jadi kurang lebih sekitar 11 menit lagi 11 sampai 15 menit nyampe Dan nanti kita perlu jalan Jalan ke hotel nih The Calestine Hotel Nih Hotelnya katanya sudah bagus Kalau lihat dari mbak Google Katanya bagus Bintang 5 Dan Bintang 5 Ya begitulah Gapapa lah ya Kita naik hotel Bintang 5 Tidur di hotel Bintang 5 Tapi naik bus begini Gapapa lah Dan Soalnya dari kemarin kemarin Kita Kalo kemana-mana gratis mulu Gratis Dan ini juga ada sponsor Buman sponsornya gak perlu Sebutin namanya Sebutin jangan bang Jangan ya Makasih pokoknya Buatnya udah sponsorin Dan juga kasih kesempatan ini Gue sama my wife Menikmatiin Kota Jemang Dan sekarang kita lagi di Kyoto Kita mau ke hotel Semoga dapat menikmati lah Pokoknya kalian juga ikutan Nonton Jadi ikutan bahagia juga Oke oke Sekarang kalau ditransplantasi di Jepang Kalo kita terlalu berisik Takut ditegur orang Kayaknya kayak tadi Di kereta updating Abisannya Makanya kita juga gak banyak Ngomong kan Aku Nganggu gitu Tapi kita segen gitu Kalo gitu Kita nikmati Ayo 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 ey Jadi kita udah sampai di Kium Kiu Kiu berasa beda gak sih mom? sama tadi di Tokyo kemarin kita di Tokyo sama di Motegi iya beda iya beda beda ini kita ke kiri putar ke kiri putar ke kiri nona maris putar ke kiri kita dikit lagi sampe nih mam kita hanya perlu jalan kurang lebih 500 meter lah apa-apa bakar lemak di Jepang kita iya makan mulu makanannya daging-daging apa semua pinggir-pinggir ada mobil pinggir ada mobil ngapain tuh kenapa itu itu kali yang lagi foto oke seneng gak udah sore udah lapar lagi kan? belum rumahnya bagus nih jepang banget rumahnya tempat makan besto jepang banget berasa di desa tapi ini di kota banyak bule dan pahe eh sub indo by broth3rmax ini kayaknya penginapan ya mam seperti ini disewain oh iya yang tadi iya dua lantai iya yang tadi iya bener dua lantai iya 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 kita sampai di hotel The Clastin Kyoto Gijor aduh mana masuk mana keluar itu tulisannya oke kita masuk aja disini wuuh wuuh akhirnya kita sampai juga setelah pilih-pilih panjang perdebatan eh perdiskusian bukan perdebatan nyaman ntar kita masih perlu cekin dulu pen di hotelnya di hotelnya mau lihat wow coba mam spill dikit mam spillin dikit gimana ini menurut myweb ada kimono kimono nya disitu disini ruang kamar mandi dengan bedtab disini toilet wastafal tempat tidur kursi dan mungkin ini yang kalian bikin bisa wuuuuh oke kamarnya gak terlalu gede kamarnya gak terlalu gede tapi oke nyaman dan harganya harga normalnya ini 10 jutaan ya mam gak tau please cek di travel agent online tapi ini lagi discount jadi sekitar 4,5 ya mam gak tau please cek aja pokoknya jadi dapet ini complimentnya ini natural mineral water terus ada biasanya ini kopi gula kayak biasa ini wuuu bukaan wine opon kabel juga ada ini adapter adapter udah complete semuanya tuh wuuu beda ini obat es memanas kulkas setrikaan ranjang center antungan wih ini bisa kebuka wuuu ada kacang ada minuman ada gelas-gelasan cafe wuuu ini boleh diminum gak ya mam boleh kali ya harusnya boleh nih aku buat pajangan doang modelnya sih boleh dimakan boleh diminum ini gitu wuuu sendal ini buat pakai sepatu buat sepatu ini buat sepatu ini gampang sini ada apa nih wuuu handok kecil sabun dan lain-lain busa ini apa nih plastik mungkin tempat anduk oke gimana perjalanan perjalanannya perjalanannya naik 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 kereta naik jangan kaki hehehe baru loh gara-gara koper hehehe terus hotel gimana menurut kamu hotelnya hotelnya enak sih gak bising kalo buat aku aku suka sih hotel yang gak bising ini hotelnya gak sunyi banget ya gak ada suara itu ketenangan nih kayaknya ijah hehehe yang gak terlalu bising dengan hirup-hirup yang ada di Tokyo aduh si Buya aduh orang mulu hehehe orang mulu disini tenang ya hehehe ada silent private banget private banget tadi mau masuk aja kita berapa pintu ya pintu depan ketutup rapet nggak kelihatan nggak kelihatan kayak tembok gitu kalau gak diarahin kita kan gak tau kan cuman sayangnya kalo di Jepang itu gak bisa sembarangan ambil video ambil video gitu orang-orang Jepang punya privacy iya dia gak mau gak suka gitu tadi sempet nge-tag apa nge-tag video terus tapi ada orangnya terus sempet ditegor hapus yaudahlah kita kan ngormatin ya kan waktu di lobby waktu di lobby iya gitu bener udah masuk lobby nge-tag kartu lagi yang kayak tembok ya mam ternyata tembok itu pintu lagi hehehe habis pintu iya baru ketemu lift baru ketemu lift baru ketemu kamar iya ketemu lift ketemu lift juga mesti di tap juga terus baru ketemu kamar dan kamarnya seperti yang tadi my friend liat kah private depannya taman belakangnya taman kan private jadi tengah-tengahnya itu taman cuman ditutup sama kaca terus ini ya ini pinggirnya juga nih ini jadi taman tapi kita gak bisa keluar jadi karena di kunci nih buat pemandangan aja jadi kayak kita dimana nih mam kayak kita di kapsul ya mam hehehe hehehe tinggal kayak kita di kapsul gitu sih jadi terkotak yang dalamnya taman-taman mam menurut kamu dari 0 ke 10 hotel ini 8 ya eh 8 8 8 8 nih oke ini kalo nyaman nyamannya sih oke ya ini coba kita coba dulu cobain dulu untuk model buset hehehe terus untuk model desainnya gimana modern sih simple modern simpel ya kan ini bukan hotel butik hotel iya bukan butik hotel tapi kayaknya isi nyaman nih asik ya terus ntar makan malam kemana nih kita aduh kita belum tau kita lurusin betis dulu bang lurusin betis udah agak kenceng lumayan nih dari pagi jalan ke stasiun naik kereta jalan ke stasiun terus naik kereta singkansen duduk tidur bangun bangun lagi tidur lagi tapi kan seru 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 lalu makan terus bingung makan terus jalan kaki jalan kaki cari bis untuk kita tolongin sama itu banyak ya hari ini alhamdulillah banyak banyak yang nolongin kita iya yang penting kita mau bertanya aja sih dari masalah tiket iya kan tiket kereta tadi iya samtang kalau dia gak ngerti dia cuman iya gitu kita cari orang lain kan iya siapa nih yang ngerti bahasa kita gitu iya 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 untung yang tadi ngerti tuh oh iya yang orang China iya ah enggak yang itu juga ngerti waktu pertama bawa bapak bahasa Inggris iya mau beli tiket ya iya pertama itu yang pertama terus dia ngasih tau bahasa Inggris baik-baik lah makannya kita harus berbuat baik terus ya mam iya iya amin biar bahasa juga baik supaya nanti bisa eksplor ke kota yang lain amin jadi istilah dulu nih eh gak mau cari makan malam dah dulu bang saya menunggu sih haus haus oke oke kami kita coba istilah dulu sesuai selamat menikmati selamat menikmati oh iya tiba-tiba kita udah disini Kayaknya ini kotanya Gion Ini kotanya Gion Ini ramai-ramai Kayaknya Kita mau kesana Apa mau kesana Kayaknya iya Kita siapin kereta Kita nyebrang kesana aja Kemana Kita jalan Mau ke Raking Mau kemana seribu pintu itu Apa namanya kuelnya Udah Udah kurang lebih sekitar Pas setengah kilo lah Kita akan coba jalan Satu jam Gak apa-apa Karena juga jalan-jalan Beruntungnya cuacanya disini Sejuk Ya Hadam Jadi Mungkin gak Berasa Jalan-jalan pokok hai 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 Oke udah kira gue udah nyampe di kamar setelah tadi niatnya mau ke apa 1000 pintu cuman jalannya lumayan jauh 4,5 kilo satu jam terus udah malam juga udah jam 10 akhirnya tadi kita mutusin untuk pulang kita mau ambil ke sepel beli nasi putih jajanan karena myweb juga bawa laut dari rumah ada tempe orek ada jengkol ada rendang ya udah tinggal kita beli nasinya tadi kita sempat mau makan di restoran sapi gitu ya cuman barbecue terus kita pikir lah tiap hari daging terus kita juga bosan ya udah akhirnya kita jalan-jalan tadi lumayan udah ada kali sekitar dua kilo kita jalan dan itulah perjalanan kita dari Tokyo dari Tokyo tadi dari daerah Otsuka 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 daerah Otsuka ya daerah Otsuka perjalanan ke sini untuk biayanya tadi dari Otsuka dari Sugomo apa Nishin Sugomo ke mana pokoknya Nishin Sugomo ke Tokyo itu 220 yen tadi kita salah beli yang 330 tapi enggak papa tapi harganya 220 terus naik Shinkansen dari Tokyo ke Kyoto ke dari itu ke Kyoto itu 13200 sekian lah orang ini sekitar 1 juta 350-an terus udah nyampe di Kyoto kita naik bus naik bus untuk mencapai hotel sini itu 230 yen gitu nah tadi ada informasi juga kalau misalkan kalian nih pada mau kesini terus lama berhari-hari mendingan beli tiket untuk busnya itu tiket yang terusan per hari itu cuman sekitar 700 yen tapi kalian bisa bebas pakai teh tiket itu kemana aja kalian bebas untuk naik bis gitu jadi lebih hemat daripada tadi kayak gua sekali jalan itu 230 yen gitu jadi lebih hemat dan untuk hotel sebenarnya banyak banget di Kyoto itu banyak di deket terminal juga banyak eh terminal stasiun ya stasiun kereta itu banyak banget rate harganya juga variatif dari harga mungkin dari harga 600 ribu juga ada 800 ribuan gitu ada eh sampai macem-macem deh tapi yang 800 ribu atau yang merupakan gitu biasanya yang satu jutaan itu kamarnya kecil biasanya biasanya seperti itu 16 meter gitu 18 meter mungkin kalau yang hampir 2 jutaan itu kamarnya mungkin sekitar 20 meter sampai 22 meter ya macam-macam lah pokoknya itu tergantung kalian hotel budget juga ada homestay juga ada banyak macam teman banget gitu jadi bebas-bebas aja oke oke ini gua udah tadi mampir beli apa nih es kacang merah es kacang merah gue pengen nyobain es kacang merah yang udah jadi kayak gini nggak tahu bentuknya gimana nih kita buka aja langsung uh tuh bentuknya kayak gini es kacang merah tuh kita langsung buka oke teman-teman terima kasih teman-teman buat yang kalian yang udah ngikutin vlog gue kali ini ini perjalanan mungkin bisa menjadi informasi buat my friend semua mana tahu punya rezeki ada rencana mau ke Jepang ya kan terus mau ke mana ini namanya ke Kyoto dan gue itu di daerah Gion ya kan dari region ini juga banyak hotel banyak macem kalian bisa pilih dan Gion ini tempatnya itu lebih apa ya lebih sepi sunyi terus gaya-gayanya juga masih masih Jepang banget masih model lama banget beda banget sama sama Tokyo atau Shibuya dan lain-lain gitu yang rame orang-orang di sini kalian bisa lebih banyak ketemu bule-bule juga orang-orang yang kulit putih banyak di sini oke kalau gitu my friend kalau gitu kita tutup dulu sudahhi dulu dan besok kita akan seru-seruan lagi dengan vlog masih dengan apa keliling Jepang-keliling Jepang untuk pengen tahu nge-explore untuk pertama kalinya gue dengan my wife bikin vlog oke kalau gitu gua mau makan ini dulu nih es kacang merah es kacang merah yang bentar lagi mau gua aduk tapi ntar lu pengen ntar lu pengen ya terima kasih buat my friend yang udah selalu nonton udah selalu dukung jangan lupa untuk subscribe like comment share dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari R59 Racing kalau gitu gua mau capin bye bye